Oke, tukang sihir atau dukun Fayaq dibu ma'aha mi'ataka dibatin Maka dukun ini, peramal ini Akan membuat seratus kebustaan terhadap berita yang disampaikan jin kepadanya Dari berita yang jin mencurinya di langit ini Yang akan terjadi di bumi kada wa kada begini dan begini Dia meramalkan pesawat kemarin Pesawat itu ada warna ini, warna ininya Ada warna meranya, ada warna ujah Sama dengan hadis Rasulullah SAW Alaysa qadakila lana yawma kada wa kada kada wa kada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdo Ashadu an la ilaha illallah Iqraran bihi wa tawhidan Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Kita bersyukur kepada Allah SWT atas curahan ni'mat yang Allah SWT berikan kepada kita Ni'mat yang begitu banyak yang Allah SWT berikan kepada kita dan semua ni'mat itu akan ditanyakan nantinya Dia akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT terkait dengan kenikmatan yang Allah SWT berikan Taib Ikhwan wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kita pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari terkait dengan Kitab Tauhid Bagaimana mengisahkan Allah SWT Naam Namun sebelumnya Sebelum kita masuk pada Pelajaran selanjutnya Saya kembali mengingatkan kepada Antum semuanya Untuk Semangat di dalam beribadah Semangat di dalam menentu ilmu Terutama Mempelajari tentang Tauhid Bagaimana mengisahkan Allah SWT dalam ibadah Karena sekarang banyaknya maraknya Para dukun Para peramal-peramal Dan tukang-tukang sihir Yang mereka bersatu padu di dalam menyebarkan Misi mereka menyebarkan kebohongan-kebohongan mereka Maka Kita seharusnya Juga lebih bersemangat Di dalam menyampaikan kebenaran Kita lebih bersemangat Di dalam menyampaikan ilmu Kepada keluarga kita Kepada saudara-saudara kita Kepada ayah kita Orang tua kita Dan kepada teman-teman dekat kita Dan kepada kaum muslimin Kita sampaikan kebenaran Maka bagaimana kita akan mengetahui Tentang kebenaran itu Bagaimana kita akan mengetahui Kejelekan itu Kalau kita tidak belajar Maka bersemangatlah belajar Tebarkanlah kebenaran itu Setelah belajar Kita sampaikan Ilmu itu Kepada orang lain Hal yang sangat Membuat kita Kasihan Adalah orang-orang yang terpengaruh Dengan Ada seorang Ada orang-orang yang Mengaku mengetahui perkara yang Gaib Dan saya tertarik Pada kesempatan kali ini Untuk menceritakan Kisah Bagaimana Peramal ini Mendapatkan berita gaib Nah Ada sebuah hadis Yang sangat Panjang Dan juga Datang lagi beberapa hadis Yang menceritakan Tentang Peramal-peramal Para dukun-dukun ini Mendapatkan berita gaib Sehingga dia Atau orang-orang Percaya dengannya Dia mempoles berita tersebut Menjadi seratus kedustaan Agar orang lain percaya Terhadap apa yang dia ucapkan Nah Ini perlu kita jelaskan Karena Kemarin Menghebohkan kita Ada dukun Peramal Yang meramalkan Akan terjadinya Akan jatuhnya pesawat Akan terjadinya Taprakan kapal Dan akan terjadinya musibah Yang sangat banyak Di awal Tahun 2021 ini Nah Yang kita lihat Beliau menuturkan Bahwasannya Dia itu mundur Dari awal Januari Sampai bulan 6 Nah Sampai bulan Juni Itu Kisaran antara Jatuhnya pesawat ini Dan terjadinya Tabrakan kapal Dan tabrakan kapal Belum terjadi Nah Ini yang perlu kita bahas Dan saya Insya Allah akan Membacakan hadis Terkait dengan Bagaimana Rasulullah SAW Mengisahkan Mengisahkan tentang Tukang ramal ini Atau dukun dan Tukang sihir ini Bisa mendapatkan Berita gaib Yang seakan-akan Dia memiliki Keahlian di dalam Dan keutamaan Mengetahui perkara yang gaib Padahal Allah SWT berfirman Kul La ya'lamu man Fis semawati wal ard Al gaiba illallah Katakanlah Ohai Muhammad Tidak ada penduduk langit Dan penduduk di bumi Satupun Yang mengetahui perkara yang gaib Dan juga Allah SWT berfirman Wa indahu mafatihul gaib La ya'lamuha illa huwa Dan Di sisinya lah Segala kunci-kunci perkara yang gaib Tidak ada yang mengetahui Kecuali dia Nah ini adalah dasar kita Bagaimana kita Menjelaskan kebaikan Menjelaskan kebenaran Agar orang kembali Mentahikan Allah SWT Di dalam Di dalam beribadah Baik Saya akan Membacakan Sebuah hadith Kisah-kisah Ada beberapa hadith Ada hadith yang Memang Sangat panjang Nah secara rinci Rasulullah SAW Menyebutkan terkait dengan Para Dukun ini Peramal ini Berhasil Mendapatkan berita Berita gaib Dari langit Padahal tidak ada yang mengetahui Tadi kita sudah katakan Allah SWT berfirman Kula ya'lamu man Fis semawati wal ard Al gaiba illallah Katakanlah Tidak ada seorang pun Penduduk langit Dan penduduk bumi Mengetahui perkara yang gaib Kecuali Allah SWT Nah sekarang Pertanyaannya Kenapa Si peramal ini Berhasil meramalkan Dan kejadian nyata terjadi Seperti jatuhnya pesawat Adapun Tabrakan kapal Itu belum terjadi Nah bagaimana Bisa dia ketahui Kita bacakan Sebuah hadith Nah disini Disini Kita Saya sudah Melihat Mengumpulkan Terkait dengan Perkara-perkara Tauhid Yang perlu Untuk kita Kaitkan Kita akan jelaskan Terkait dengan Bahaya dukun Bahaya paranormal ini Terhadap Agama kita Terhadap akhidat kita Taip Saya akan bacakan Disini Saya bacakan dulu Kemudian Kita akan bahas Hadithnya Taip Ida qadallahu Amra Fisamai Darabatil Malaikatu Bi ajnihatihah Khudu'anan Likolhi Ka'annahu Silsilatun Ala Sofuanin Fa'idha Fuzi'a Anqulubihim Ka'lu Mada Ka'la Rabbukum Ka'lu Liladhi Ka'la Al-Haq Wahu Al-Aliyul Kabir Fa'yasma'u Ha Mustarik Wa Mustarik Sam'i Hakada Ba'aduhu Fa'uka Ba'adin Fa'arrafa Fa'awassaf Sofiyanu Fa'awassaf Sofiyanu Bi kafihi Fa'arrafaha Wa baddada Baina Sabihi Fa'yasma'u Kalimah Fa'yulqihah Ila Fa'yulqihah Ila Man Tahtahu Thumma Yulqihah Al-Akharu Ila Man Tahtahu Hatta Yulqihah Ala Lisan Sahiri Au Kahini Farubbama Adraka Shihabu Qabla Ayyulqiyaha Wa Rubbama Al-Qaha Qabla Ayyudrikahu Fayakdibu Ma'aha Mi'ataka Dibatin Masya Allah Hadis yang Lembayan panjang Yang Rasulullah Mengkisahkan Menceritakan Terkait dengan Para jin Mencuri Mencuri berita Nah Kita ketahui Bahwasannya Para dukun ini Tukang ramal ini Dia memiliki sekutu Dia memiliki teman-teman Yaitu yang namanya Jin atau syaitan Nah Dan tentunya ketika Menjadikan Jin ini Sebagai Apa Sebagai Ujung tombak Untuk mencuri berita di langit Tentunya dia harus Ada timbal balik Barter istilahnya Nah Barter ini Yaitu tukaran Saya mencuri berita Kamu harus sujud kepada aku Atau kamu harus melakukan Sesembahan kepada aku Kamu harus Memberikan Menyembeli Menyembeli ini Atau menyembeli ini Nah Untukku Hadiah sebagai Saya akan mencuri berita di langit Kalau tidak Ya saya tidak akan mau Ini Jin Kenapa Karena tujuan Jin atau Iblis Atau syaitan adalah Menjurumuskan kita Masuk ke dalam neraka Bersama mereka Yang menjadi bahan bakar api Bahan bakar api neraka Itu Misi syaitan Misi jin Kita ketahui jin adalah Musuh kita yang nyata Allah SWT Berfirman Sesungguhnya syaitan itu adalah Musuh yang nyata Bagi manusia Ini Allah SWT Berfirman Dan yang mengeluarkan Siapa? Mengeluarkan Nabi Adam Itu adalah Syaitan Adalah jin Naam Naam Atau dikatakan Iblis Yang mengeluarkan Nabi Adam Dan Kita asalnya kan Kita di surga Tapi mereka-mereka ini Yang merupakan Adululakum Musuh yang nyata Bagi kalian Ini yang berhasil Mengeluarkan Mengeluarkan Nabi Adam Yaitu yang kita semua Berasal dari keturunan beliau Naam Dari dalam surga Naam Maka kita menjadikan Musuh baginya Naam Sebagaimana Allah SWT Mengatakan bahwasannya Syaitan itu adalah Musuh yang nyata Bagi kalian Toi Kemudian Saya terjemahkan Hadis ini Agar kita tahu Bagaimana Jin itu Mencuri berita Naam Sebelum Rasulullah SAW Diotus Atau sudah dikhobarkan Akan diutus Maka sebelumnya itu Para jin itu Bebas Naik Ke langit Itu Allah memberikan mereka Kemampuan Kelebihan Untuk mampu Menembus penjuru langit Naam Allah SWT Berfirman Ya masyaral jinni wal ins In istata'atum an tanfudu Min akhtari samawati wal ardu Fanfudu La tanfuduna illa bisultan Allah SWT Berfirman Wahai Segolongan jin dan manusia Wahai para jin dan manusia Jika kalian sanggup untuk Menembus penjuru langit Maka Tembusilah Sesungguhnya kalian tidak akan Sanggup untuk menembusinya Kecuali dengan kekuatan Nah Allah memberikan mereka kekuatan Kemampuan Di dalam hal ini Melebihi dari manusia Manusia kalau naik ke penjuru langit Dengan menggunakan Menggunakan kekuatan Berupa pesawat Iya Atau yang sejenisnya Tapi mereka Allah memberikan kemampuan Allah SWT Kisahkan terkait dengan Perkataan jin Dalam surat al-jin tentang Bagaimana mereka Berada di langit Naam Allah SWT Berfirman Dan sesungguhnya Kami telah mencoba Untuk mendengarkan Rahasia langit Maka kami mendapati langit itu Penuh dengan Penjagaan-penjagaan Dan panah-panah api Dan sungguh Dahulunya kami Mampu menduduki Beberapa tempat di langit Untuk mencuri Dengarkan berita-beritanya Dan Sekarang Siapa yang mencoba Untuk mencuri Berita-beritanya Maka pasti Ia akan mendapati Panah-panah api Yang selalu Mengintai Untuk membakarnya Ini kisah Allah sebutkan Dalam surat al-jin Ayat 8 sampai 9 Terkait dengan Bagaimana jin itu Mampu Mencuri berita di langit Sehingga menyampaikan Para Tukar ramal Atau dukun Taip Kita terjemahkan Apabila Allah sebuhanahu wa ta'ala Telah Menetapkan suatu Urusan di langit Maka para Malaik itu Meletakkan sayapnya Membentangkan sayapnya Dalam keadaan Tunduk terhadap Perintah tersebut Dalam keadaan Tunduk terhadap Perintah tersebut Ini menunjukkan Bahwasan juga Apa Apabila Allah sebuhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Suatu urusan di langit Menunjukkan Bahwasannya Allah juga Di langit Ini dalil juga Allah berada di Di langit Ketika Allah sebuhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Suatu urusan di langit Maka para Malaik itu Membentangkan sayapnya Dalam keadaan Tunduk kepada Perintah tersebut Siap melaksanakan Perintah tersebut Nah Yang firman Allah sebuhanahu wa ta'ala Para Malaikat Dengarkan itu Bagaikan Rantai besi Yang ditarik Di atas Di atas batu Nah Bagaikan rantai besi Yang ditarik Di atas Di atas batu Sangat jelas Ucapan Allah sebuhanahu wa ta'ala Yang para Malaikat Dengarkan Nah Terhadap perkara Yang Allah sebuhanahu wa ta'ala Tidakkan Ini hadis terkait Dengan Rasulullah kisah Nanti Kisah para Jin Mencuri berita Dan sampaikan kepada Peramal atau para dukun Taip Fa'idha fuzi'an kulubihim Kalu maada kuala rabbukum Dan apabila Allah sebuhanahu wa ta'ala Telah mengangkat Rasa takut Di dalam hati Hati mereka Di dalam hati Dalam hati Para Malaikat Naam Kalu maada kuala rabbukum Maka mereka pun Salim bertanya Apa yang Difirmankan oleh Rabb kalian Mereka pun menjawab Kalimat yang benar Naam Karena dialah yang maha tinggi Lagi maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Firman kan Tentang kalimat yang benar Karena dia yang maha tinggi Lagi maha Lagi maha besar Naam Kemudian Bersamaan dengan Bersamaan dengan itu Berita yang Allah subhanahu wa ta'ala Surat hitapkan di langit Faya sma'u ha mustariku sam'i Maka Para pencuri berita Jin dan syaitan Berhasil mendengarkan berita tersebut Naam Ini Rasulullah sebutkan Maka para pencuri berita itu Berhasil mendengarkan Berita yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah hitapkan Fa mustariku sam'i Hakada ba'aduhu Fa'u ka ba'din Naam Dan pencuri berita ini Keadaan mereka adalah Apa? Ba'aduhu Fa'u ka ba'din Saling Tolong menolong Bahu membahu Sebagian di atas Sebagian Sebagian yang lain Bahu membahu Ya Dia tolong menolong Sebagian di antara Sebagian yang lain Maka kaum muslimin Yang semoga dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Jin saja saling Tolong menolong Untuk mencuri berita di langit Sampaikan kepada para Para peramal dan dukun Nah bagaimana lagi kita Seharusnya kita juga Saling tolong menolong Di dalam memberantas Tentang Perdukungan ini Kita harus menjelaskan Kita harus belajar Kita harus sebarikan ilmu Kita harus sampaikan ilmu Jangan kita kalah dengan Jin Yang mereka menyampaikan Kedustaan Kepada Kepada para normal Para tukang ramal Atau dukun dan tukang sihir ini Maka kita bersama Belajar dan belajar Menyampaikan kebenaran Belajar atau ta'uid Agar kita tahu Bagaimana Kejelekan-kejelekan para Pendusta-pendusta ini Peramal-peramal ini Nah kita akan tahu Dengan belajar Nah Taip Keadaan mereka apa Nah Sebagian di atas Sebagian yang lain Nah Ba'duhu fauka ba'di Tolong menolong Sebagian di atas Sebagian yang lain Nah Wa wasafah sofianu Bikafihi Faharrafah Faharrafah Wabadda da Baidah Sohabihi Nah Dan sofian Mengkisahkan Menuturkan tentang Keadaan para jin Dalam Berusaha untuk Naik Mencuri berita ke langit Nah Faharrafah Mereka Ketika itu Mereka Tolong menolong Membahu Di antara satu Di atas lagi yang lainnya Sebagian di atas Sebagian yang lain Faharrafah Dan membalikan Telapak tangannya Naam Faharrafah ini Membalikan Membalikan Telapak tangannya Yang dari Normalnya seperti begini Itu Membalikan seperti begini Posisinya Wa baddada Baina sabihi Kemudian Dalam keadaan Sudah membalikan Begitu Dan mereka Mereka merenggangkan Baddada ini Artinya Membubarkan Naam ya Baddada itu Artinya Membubarkan Jari-jari Yang dah rapat Membubarkan Artinya Merenggangkan Seperti Seperti ini Naam Sudah dibalikan Merenggangkan Merenggangkan Tangannya Dan ini Kalau kita pegang Kalau kita saling memegang Kuat pegangan kita Seperti ini Memegang Itu sangat kuat Maka inilah Dikatakan Saling di atas Sebagian yang lainnya Naam Saling bahu Membahu Di atas Sebagian Di atas Sebagian yang lainnya Faharrafah Wa baddada Baina sabihi Membalikan Telapak tangan Kemudian Merenggangkannya Sehingga Mereka menjadi kuat Naam Untuk berhasil Mencuri Mencuri berita Di langit Berusaha untuk mencuri Berita yang Allah subhanahu Tidak Tetapkan Kemudian Fahyaz ma'u Dengan sebab tersebut Usaha mereka Ternyata berhasil Sebagiannya Fahyaz ma'u kalimah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka mereka berhasil Mencuri berita Di langit itu Naam Mereka berhasil Mencuri berita Yang Allah Tetapkan di langit itu Naam Ini Rasulullah sebutkan Fahyaz ma'u Kalimata Berhasil Mencuri berita itu Berita Di langit Tid Fahyulqihah ila man tahtahu Thumma yulqihah al-akharu ila man tahtahu Naam Setelah mereka Jin ini Para pencuri berita Penyada berita ini Mustarikul Sam'i Pencuri berita ini Setelah mendapatkan berita Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Mereka pun Fahyulqihah ila man tahtahu Menyampaikan kepada yang di bawahnya Kan tadi mereka Bahu men bahu Saling Saling tolong Menolong Sebagian di atas Sebagian yang lain Dengan Merenggangkan jari jemarinya Naam Kemudian Fahyulqihah Ila man tahtahu Dan menyampaikan kepada Siapa yang berada di bawahnya Thumma yulqihah al-akharu ila man tahtahu Kemudian yang di Bawahnya lagi Kemudian Yang di bawahnya lagi Menyampaikan kepada yang lain Yang berada di bawahnya Karena tadi saling tolong Saling tolong Menolong Saling Mereka satu Naik lagi satu Saling Bahu membahu Naam Kemudian Sebagian yang menyampaikan kepada Sebagian Sebagian yang lain Ya Karena mereka saling tolong Menolong Untung menyampaikan Mendapatkan berita di Berita di langit Naam Hata yulqihah ala Ila lisani sahiru awkahin Masya Allah Ini Rasulullah sangat detail Menjelaskan kepada kita Tentang Bagaimana jin Mencuri berita di langit Dan menyampaikan kepada Kepada majikan mereka Yaitu Paranormal Atau Tukang ramal Atau dukun Naam Hata yulqihah ala lisani sahiru awkahin Maka sampailah berita ini Kepada siapa Kepada Tukang sihir Dukun Dan tukang ramal Nah Lihat ya Mereka Saling membahu Membahu Untuk mendapatkan berita Dan setelah sampai berita itu Saling memberikan lagi Kepada yang lain Ya sudah saya Yang paling di atas Dapat berita Langsung sampaikan kepada Yang di bawah Dan yang di bawah juga Sampaikan kepada Yang di bawahnya Sampai kepada Kepada dukun Kepada para Tukang ramal Nah Itu adalah proses Bagaimana mereka Mencuri Mencuri berita Nah Maka kita Ya Ikhwan Bersemangatlah Dalam menyampaikan berita Belajarlah Ya Ikhwan Dan sebarkanlah ilmu Sebarkanlah cerama-cerama Para asatid Yang disitu Berus Apa Isinya untuk Memberantas tentang Perdukungan ini Untuk meyakinkan Kauan muslimin Meyakinkan Orang-orang awam Tentang kebohongan Kebohongan Para dukun Dan tukang ramal ini Taib Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ali Wasallam bersabda Lanjutannya adalah Farubba ma'adraka shihabu qabla ayyul qiyaha Wa rubba ma'al qaha qabla ayyud rikahu Naam Masya Allah Farubba ma'adraka shihabu qabla ayyul qiyaha Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terkadang itu Pencuri penyadap berita ini Yaitu jinn atau syaituan Itu Mereka terbakar Karena terkena Panah-panah api Kita sudah bacakan tadi Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa anna lamasna Wa anna lamasna Sama'a Fa wajadanaha Muliat harasan Shadida wa shihubah Dan sungguh Sungguh kami telah Mencoba Untuk mendengarkan Rahasia langit Fa wajadanaha Muliat harasan Shadida wa shihubah Dan kami mendapati Langit itu penuh dengan Penjagaan-penjagaan Dan panah-panah api Nah Yang selalu Menyintai Nah Maka disini Mereka Farubba ma'adraka shihabu qabla ayyul qiyaha Sebagian mereka itu Terbakar Sebelum menyampaikan Menyampaikan Berita Jadi banyak mereka ya Bahu-bahu itu mereka banyak Ada yang sudah terbakar Ada yang berhasil menyampaikan Kepada yang dibawa Ada yang sebelum menyampaikan Teman yang dibawa Sudah terbakar memang Karena terkena Panah-panah api Farubba ma'al qoha qabla ayyul rikahu Nah dan terkadang juga Di antara mereka itu Pencuri berita ini Jin ini Berhasil Mencuri berita itu Menyampaikan kepada temannya yang dibawa Dan teman yang dibawa juga menyampaikannya Sebelum Sebelum mereka terbakar Karena terkena Panah-panah api Nah ini proses ya Ada yang terbakar Sebelum menyampaikan berita Kepada temannya yang dibawanya Dan ada yang berhasil Menyampaikan kepada temannya yang dibawa Sebelum Sebelum terbakar Jadi ini mereka terbakar semua Dan jumlah mereka sangat banyak Nah Dan jin ini Ribuan tahun mereka pengalaman Di dalam menyesatkan manusia Sementara kita Yang baru berapa tahun saja belajar Bahkan tidak pernah belajar Kemudian kita akan merasa aman Dengan tipu daya mereka Mereka ribuan tahun berpengalaman Bagaimana menyesatkan manusia Nah Maka kita berhati-hatilah Dengan orang Dengan mahluk yang sudah ribuan tahun Berpengalaman di dalam menyesatkan manusia Sementara kita lalai dalam hal itu Nah Maka sampaikanlah Ilmu Belajar Dan belajar Dan belajar Mari kita bersama-sama Bersatu padu Menyampaikan kebenaran Kita menjelaskan kepada umat Tentang bahayanya dukun ini Dan bahayanya para Peramal-peramal Kita lanjutkan Nah Dan terkadang ada yang Berhasil menyampaikan Berita tersebut Yang dicuri oleh jin Dari langit Sebelum Sebelum terbakar Nah Kemudian Rasulullah SAW Melanjutkan Maka Ketika sudah sampai di lisannya Lisannya siapa? Lisannya tukang ramal Dukun Hata yulkiha ilalisani sahir Aukahinu Ketika Berita itu sampai ke lisannya Ke apa? Ke peramal Atau ke Tukang sihir Atau dukun Fayaqdibu ma'aha Mi'ataka dibatin Maka dukun ini Peramal ini Akan membuat Seratus kedustaan Terhadap berita Yang disampaikan Jin kepadanya Dari berita yang jin Mencurinya di langit ini Maka mereka ingat Kita sudah dapatkan Hadis Rasulullah SAW Dan kita beriman Dengan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Mengatakan bahwasannya Fayaqdibu ma'aha Mi'ataka dibatin Maka dukun Peramal ini akan membuat Seratus kedustaan Terhadap berita yang Disampaikan kepadanya Dari jin yang mereka curi Dari langit Maka lihat Kalau pencuri Penyadap-penyadap Berita ini Yang sampai kepada Tukang ramal Kepada dukun Yang mereka berhasil Menyampaikan bahwasannya Akan terjadinya Jatuhnya pesawat Akan terjadinya Tabrakan kapal Dan jatuh pesawat Sudah terjadi Tetapi Terjadinya Tabrakan kapal ini Belum terjadi Dan ini masih Perkara yang goib Kita akan lihat lagi Dan sudah kita Dapatkan tadi Sebagian kisah Rincian Kisah Rasulullah Menceritakan tentang Bagaimana jin ini Mencuri berita Dan sampaikan kepada Tukang ramal ini Menyampaikan kepada Kepada dukun Nah Dengan berita tersebut Yang didapatkan oleh dukun Maka dia akan tampil Seakan-akan dia tahu Perkara yang goib Tampil di media-media Menceritakan Akan terjadinya Jatuhnya pesawat Dengan warna ini Dengan warna ini Akan terjadinya Tabrakan kapal Nanti kita lihat Kalau akan terjadi Tep Dengan setelah itu Fayak Dibu ma'ahami Adakah di batin Mereka Membuat Seratus kadustaan Naam Fayukalu Alaysa Kadaqala lana Yawma kada Wakada Kada wakada Naam Dan orang-orang Yang mendatangi Tukang ramal Mendatangi dukun Atau orang-orang Yang percaya Terhadap ramal Dan percaya Terhadap dukun Mereka mengatakan Alaysa Kadaqala lana Yawma kada Wakada Kada wakada Bukankah Telah dikhobarkan Kepada kita Telah disampaikan Kepada kita Pada hari ini Dan hari sebelumnya Tentang Yang akan terjadi Di bumi Kada wakada Begini dan Begini Dia meramalkan Pesawat kemarin Pesawat itu Ada warna ini Warna ininya Ada warna miranya Ada warna Sama dengan Hadis Rasulullah S.A.W Alaysa Kadaqala lana Yawma kada Wakada Kada wakada Bukankah pada hari ini Dan hari sebelumnya Telah dikhobarkan Kepada kita Bahasanya akan terjadi Di bumi ini Kada wakada Kada wakada Begini dan begini Begini dan begitu Nah Sama ya Ramalan-ramalan ini Masya Allah Rasulullah sudah ceritakan Tentang ini Tentang bagaimana Tukang ramal itu Mencuri berita Mendapatkan berita Ghoib yang Mereka memiliki sekutu Dari Dari jin Naam Karena jin juga Tidak akan tinggal diam Harus kita barter dong Saya ambil berita Dari langit Capek-capek Kamu harus sujud Kepadaku Atau kamu harus Melakukan sesajian Kepadaku Atau kamu harus Menyembahku Itu harus barter Dan pasti akan Terjadi seperti itu Tidak mungkin Jin akan Bodoh-bodoh Di sana Mengambil berita Sementara mereka Yang berpengalaman Ribuan tahun Berpengalaman Menyesatkan manusia Kemudian kita Lalai dari Dari Musuh kita Yang nyata ini Semoga Allah selamatkan Kita Tapi kita Melanjutkan Bacaan hadisnya Setelah itu Ketika mereka Para orang-orang yang Percaya kepada Dukun ini Menyampaikan bahwasannya Dukun telah Menyampaikan kepada Mereka pada hari ini Dan hari sebelumnya Akan terjadi begini Dan begitu Di bumi ini Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Fayusaddaku Bitil kalimati Latisam Yaminas Sama Maka orang-orang pun Membenarkan Dukun ini Membenarkan Paramal Paramal ini Hanya satu kalimat Kalimat apa Kalimat yang Mereka dengarkan Dari Dari langit Siapa yang dengarkan itu Yaitu Sekutu-sekutu mereka Suruhan-suruhan mereka Yaitu jin Atau syaitan Yang mereka berhasil Mencuri berita Dan menceritakan Kepada Kepada Siapa Kepada Dukun Tukang ramal Ataupun Tukang Tukang sihir Ini kisah hadis Yang pertama Terkait dengan Kisah bagaimana Para dukun itu Mencuri Bisa mengetahui Berita Guaib Jadi mereka tampil Seakan-akan mereka Mengetahui Perkara yang guaib Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Katakanlah Wahai Rasulullah Wahai Muhammad Bahawasanya Tidak ada Yang mengetahui Satupun Penduduk langit Dan penduduk Penduduk bumi Terkait dengan Perkara-perkara Yang guaib Kecuali Allah Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa indahumma Fatihul Gaib La Ya'alam Wa Illa Hua Dan Segala Dan disisinya Segala Kunci-kunci Perkara yang guaib Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Allah Ini terkait dengan Bagaimana Kita beriman Kepada perkara yang guaib Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Kepada siapapun Kepada para malaikat Dan juga kepada Para nabi Utusannya Kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Wahyukan Naam Kepada Yang terdekatnya Saja malaikat Jibril tidak mengetahui Perkara yang Allah Tentapkan Perkara yang guaib Kecuali apa yang Allah Khabarkan kepadanya Dan para nabi juga Tidak mengetahui Perkara yang guaib Kecuali apa yang Diwahyukan melalui Malaikat Jibril Kepada mereka Naam Maka ini Orang yang tidak pernah Salat Tidak pernah Beribadah kepada Allah Kemudian mengaku Tampil di media sosial Hanya untuk mendapatkan Uang Seakan-akan Dia mengetahui Perkara yang guaib Akan terjadi Di tahun 2021 Begini dan begini Maka inilah kebohongan Kenapa Karena Berita yang mereka dapatkan Dari jin Yang jin mencuri Di langit itu Tukang ramal Dan dukun ini Akan membuat Seratus kedustaan Ini Rasulullah yang mengatakan Seratus Seratus Kedustaan Naam Mereka akan Membuat Mempolis menjadi Seratus kedustaan Ini hadis yang pertama Kemudian Hadis yang kedua Terkait Berkaitan dengan Tentang bagaimana Proses yang kedua Yang sangat mudah Mereka mencuri Mencuri berita Naam Dari Aisyah Radiyallahu ta'ala Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menkisahkan yang kedua Menceritakan tentang Cara yang mudah Bagi jin Mencuri berita Dari Dari langit Naam Dan para malaikat itu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan berita Perkara di langit Mereka turun Mereka turun Mereka turun ke bumi Turun ke langit Dunia Dan disitu Tatahaddasul malaikat Mereka berbicara Na fil anan Di atas Di awan yang Yang apa Yang disebutkan Al ananul gubama Awan yang tebal Jadi para malaikat turun Berbincang di awan Di awan yang tebal Terkait dengan perkara Yang akan terjadi di Yang akan terjadi di bumi Jadi Awan yang tebal Terkait dengan perkara Urusan yang akan terjadi di bumi Maka disinilah Fatah ma'usayatin ul kalimah Naam Maka disinilah syaitan itu Mendengarkan ucapan para malaikat Naam Disinilah syaitan Mencuri Berita Yang disampaikan oleh Para malaikat Naam Taib Fatah ma'usayatin ul kalimah Maka para syaitan itu Mendengarkan ucapan tersebut Membicangkan Pembincangan Para malaikat Terkait dengan Apa Perkara yang akan terjadi Yang akan terjadi di bumi Fatah kurruha Fi udhu nikah Kahin Maka para Jin ini Syaitan ini Membicangkan ke Ketelinganya para Para dukun Ketelinganya tukang ramal Naam Fatah kurruha Ila udhuni Kahin Mereka membicangkan ke Ketelinganya para Para dukun Yang menjadi majikan mereka Naam Ya Membicangkan di Di telinga Di telinganya mereka Kama Kama Tukar Rukaru ratu Naam Sebagaimana Bisikannya mereka itu Sebagaimana mereka Membicangkan Meniupkan botol Kama Tukar Rukaru ratu Sebagaimana botol itu Ditiupkan Jadi para Jin-jin ini Syaitan ini Membicangkan di telinganya Telinganya Para Dukun Tukang ramal Seperti botol Yang ditiupkan Naam Seperti botol Yang ditiupkan Naam Jadi Mereka Membicangkan Kepada Di telinga 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 Para dukun Faya ziduna Ma'aha Mi'atakadibatin Namun Ketika Membicangkan itu Maka Ya zidu Ma'aha Mi'atakadibatin Para syaitan ini Membicangkan Dengan Seratus Kedustaan Nah Mereka Mendengarkan berita Dari para malaikat Yang mereka Berbincang Bincang Di awan Kemudian Mereka Membicangkan Di telinga Telinganya Para Dukun Para peramal Seperti Botol itu Ditiupkan Seperti botol itu Ditiupkan Naam Dan Syaitan ini Menambah Mempolis Berita itu Menjadi Seratus Kedustaan Naam Dengan Seratus Kedustaan Yang syaitan Sudah sampaikan Maka Para dukun Juga Akan Membuat Berapa Akan Faya Faya Dibu Ma'aha Mi'atakadibatin Maka Para dukun Tukang ramal Juga ini Akan Membuat Seratus Kedustaan Pula Nah Dari Sananya Dari Pencuri Berita ini Penyada Berita ini Membicangkan Ketelinga Mereka Seperti Botol Ditiukan Itu Kemudian Mempolis Menjadi Seratus Kedustaan Dan Juga Paranormal Para dukun Dan Tukang Sihir Itu Atau Tukang ramal Itu Akan Membuat Juga Seratus Kedustaan Berlipat Kedustaan Yang Bagaimana Mereka Polis Agar Orang Percaya Dengan Mereka Agar Orang Percaya Mereka Nah Ini Adalah Proses Bagaimana Mereka Menceritakan Rasulullah Menceritakan Tentang Proses Penyadap Pencuri Berita Yang Menyampaikan Kepada Majikan Mereka Yaitu Dukun Atau Jin Dukun Atau Tukang Ramal Nah Jin Menyampaikan Kepada Mereka Syaitan Membisikkan Kepada Mereka Dikat Telinga Mereka Bagaikan Botol Ditiupkan Nah Sehingga Mereka Membuat Kebohongan Kebohongan Itu Dan Juga Tukang Ramal Ini Membuat Juga Seratus Maka Syaitan Ini Menambahnya Dengan Seratus Kebohongan Maka Tukang Ramal Dan Dukun Juga Membuat Seratus Kedustaan Dari Berita Yang Dibisikkan Kepada Mereka Dari Langit Yang Dicuri Oleh Kawan Kawan Mereka Yaitu Jin Ataupun Syaitan Nah Ini Proses Bagaimana Jin Mencuri Berita Dan Bagaimana Para Tukang Ramal Mendapatkan Berita Gaib Jadi Kita Sudah Terang Bagi Kita Bahwa Tukang Dukun Peramal Ini Itu Pembohong Mereka Tidak Bisa Mengetahui Perkara Yang Gaib Karena Allah Sudah Mengatakan La Ya'lamul Gaiba Illallah Tidak Ada Yang Mengetahui Perkara Gaib Kecuali Allah 6 Maka Kalau mereka Mengatakan Meramal Oh Akan Terjadinya Ini Akan Terjadinya Jatuhnya Pesawat Akan Terjadinya Tabrakan Akan Banyak Musibah Yang Terjadi Itu Sudah Memang Sekutu Sekutunya Sudah Mencuri Berita Di Langit Sana Kemudian Menyampaikan Kepada Mereka Naam Farubba Ma'adraqashihabu Qobla Ayyulkiha Kata Rasulullah Dan Terkadang Pencuri Berita Ini Terbakar Sebelum Menyampaikan Berita Itu Farubba Ma'alqoha Qobla Ayyudriqahu Dan Terkadang Ada Yang Berhasil Menyampaikan Kedukun Ketukang Ramal Sebelum Terbakarnya Ini Naam Sebelum Terbakar Sampaikan Kepada Sebagian Berhasil Menyampaikan Kemudian Terbakar Yang Satu Berhasil Menyampaikan Kemudian Terbakar Terkena Panah 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 Api Dan Sampai Ada Yang Lolo Sampai Bisikan Ketelinga Telinga Telinganya Tukang Ramal Sehingga Mereka Membuat Perkara Perkara Yang Goib Dan Kita Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Khabar Sangat Gambel Sangat Indah Sangat Jelas Proses Bagaimana Tukang Ramal Ini Mendapatkan Berita Mereka Itu Pembohong Membuat 100 Kedustaan Maka Disitulah Kita Bersemangat Di dalam Menyebarkan Ilmu Sampaikanlah Berita Sampaikanlah Ilmu Agar Orang-orang Itu Paham Terutama Kelurga Kita Agar Tidak Paham Kepada Tukang Ramal Yang Pembohong Yang Pendusta Pendusta Ini Nah Bagaimana Caranya Kita Duduk Kita Bersabar Dalam Menuntut Ilmu Setelah Kita Paham Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Kepada Keluarga Kita Agar Kita Selamat Dari Tanggung Jawab Kita Karena Kita Ditanyakan Di hadapan Allah Jangan Kita Tinggal Diam Dengan Penyebaran Berita-berita Bohong Yang Para Dukun Menyebarkan Mereka Semangat Untuk Menyebarkan Kebohongan Kenapa Kita Diam Di Dalam Tidak Menentang Tentang Itu Kita Harus Menjelaskan Juga Kepada Umat Terkait Dengan Kebohongan Kebohongan Mereka Karena Mereka Ini Akan Membuat Berita-berita Yang Dicuri Oleh Jinn Membuat Menjadi 100 Kedustaan Sementara Jinn Dan Syaitan Juga Membuat 100 Kedustaan Bisikan Kepada Mereka Mereka Juga Tambah Dengan 100 Kedustaan Maka Mereka Akan Berlipat Kedustaan Yang Akan Terjadi Dan Orang Yang Percaya Kepada Dukun Percaya Dengan Peramal Maka Mereka Kufur Terhadap Al-Quran Terhadap Apa Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Al-Quran Dan Siapa Yang Kufur Terhadap Al-Quran Maka Dikeluar Dari Islam Hati-hati Ancamannya Yang Sangat Besar Dan Orang Yang Percaya Kepada Dukun Bertanya Kepada Dukun Ramad Maka Salah Tidak Diterima Selama 40 Malam Hati-hati Yang Sampai Kita Meninggal Dalam Keadaan Seperti Kita Percaya Kepada Dukun Maka Semoga Bermanfaat Dan Ketahuilah Bahawasanya Syaitan Itu adalah Musuh Kalian Yang Nyata Maka Jadikan Dia Sebagai Musuh Yang Mengeluarkan Nabi Adam Dari Surga Sehingga Kita Semua Menjadi Keturunan Nabi Adam Itu Berada Dibumi Karena Musuh Kita Yang Nyata Maka Jadikan Musuh Dan Allah Mengatakan Kepada Nabi Adam Bahwa Syaitan Itu adalah Iblis Atau Jinn Itu adalah Musuh Kalian Yang Nyata Maka Jadikan Dia Sebagai Musuh Maka Kita Belajar Belajar Untuk Mengetahui Mana Yang Batil Dan Mana Yang Benar Mana Kesyirikan Mana Tauhid Kalau Kita Tidak Duduk Kita Tidak Bersabar Maka Kita Tidak Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Hak Semoga Allah Merahmati Kita Semuanya Dan Memberikan Kemudahan Kepada Untuk Belajar Kita Akhiri Semoga Menjadi Berbeka Dan Menjadi Manfaat Assalamualaikum Alaykum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh